Hai co-friends, pada soal kita diminta menentukan persamaan di bawah, apakah termasuk pertidaksamaan linear satu variable atau bukan. Kita ingat, pertidaksamaan biasanya tandanya adalah lebih dari, kemudian kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Kemudian, karena pertidaksamaan linear, maka pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 1. Kita lihat untuk opsi A, yaitu 2A lebih dari 3A-8. Kita lihat tandanya itu lebih dari, ini termasuk pertidaksamaan. Kemudian kita lihat variabelnya yaitu A dan A, maka variabelnya cuma A. Kemudian kita lihat pangkat tertinggi dari variabel A, ternyata 1. Maka untuk opsi A, ini termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian untuk opsi B, kita lihat tandanya adalah lebih dari, ini termasuk pertidaksamaan. Kemudian kita lihat variabelnya, ternyata cuma A. Kemudian kita lihat pangkat tertinggi dari variabel A, ternyata 1. Sehingga untuk opsi B, ini pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian untuk opsi C, kita lihat tandanya adalah kurang dari, ini termasuk pertidaksamaan. Kita lihat variabelnya, ternyata ada X dan Y, ini 2 variabel. Maka untuk opsi C, bukan termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian untuk opsi D, kita lihat tandanya adalah lebih dari, maka ini termasuk pertidaksamaan. Kemudian kita lihat variabelnya adalah P. Kemudian kita lihat pangkat tertinggi dari variabel. Ternyata ada 2 di sini nih. Pangkat tertingginya 2, bukan 1. Maka untuk opsi D, ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian untuk opsi E, di mana kita lihat tandanya adalah sama dengan, maka ini bukan termasuk pertidaksamaan. Maka untuk opsi E, ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.